Pemirsa politikus PDIP Arya Bima menyebut politisasi Bansos termasuk tindakan tak beradab dan hal tersebut sama saja mengeksploitasi kemiskinan. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Polonowo menganggap penyalahgunaan Bansos kerap terjadi saat menjelang tahun politik. Bansos kerap dipakai menjadi lahan manipulasi alat tunggangan politik dan Bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Politisi PDIP Arya Bima bahkan dengan tegas menyayangkan aksi bagi-bagi Bansos Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang belakangan dinilai rawan politisasi. Arya Bima bahkan dengan tegas mengatakan mempolitisasi Bansos termasuk tindakan yang tak beradab hal tersebut sama saja mengeksploitasi kemiskinan. Bahkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menganggap penyalahgunaan Bansos kerap terjadi saat menjelang tahun politik. Ganjar bahkan mengimbau bahwa selu untuk mengawasi pembagian Bansos yang dilakukan pemerintah dan harus segera menindak jika terjadi kecurangan politik. Yang keliru segera bahwa selu bertindak, jangan pernah takut. Kalau tidak takut kan bagus. Seperti apa yang kemarin disampaikan ekspresi dari masyarakat yang terjadi di Wonosari kan. Tidak takut dan kemudian dibentak-bentak dan dibantu oleh ketua DPRD-nya. Perempuan lagi. Menurut saya keberanian-keberanian masyarakat yang muncul ini ini mestinya disadari betul oleh kita semua, oleh para politisi agar tidak bisa kita main-main karena seluruh rakyat mengontrol. Sehingga termasuk Bansos dan sebagainya jangan disalahgunakan dan jangan ditumpangi politik karena itu rakyat. Namun terlepas dari hal tersebut, Ganjar Pranowo masih berperasangka baik bahwa pembagian Bansos yang saat ini masih dilakukan sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat. Program Bantuan Sosial atau Bansos bukanlah barang baru yang terjadi di Indonesia. Sesuai dengan mandat konstitusi, negara hadir dalam wujud program berbentuk Bansos. Namun jelang pemilihan sifat Bansos yang langsung memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat rentan di politisasi. Dari Pontianak, Kalimatan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wil dan Aulia, AINews melaporkan. Pemirsa pemerintah menetapkan 14 Februari atau hari pencapolosan pemilu 2024 menjadi hari libur. Nantinya para pekerja yang tetap bertugas akan dihitung lembur. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan hari libur bagi pekerja buruh pada hari pemungutan suara pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang. Dalam surat edaran tersebut, Kemenaker menegaskan pemberi kerja atau pengusaha diwajibkan memberikan peluang kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila pada tanggal tersebut para pekerja masih diharuskan bekerja, maka mereka berhak menerima upah dan lembur.